Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada informasi penting di hari ini tanggal 12 Oktober 2021 Tepatnya di minggu kedua di bulan Oktober 2021 Ada informasi tentang surat pencairan PKH tahap keempat Termin pertama akan segera diturunkan Dan ada kabar gembira untuk KPMB PNT Bulan ini akan dipercepat pencairannya Dan akan mendapatkan bantuan tambahan ekstra sebesar 400 ribu rupiah Dan bagi para KPMB PNT yang mempunyai anak sekolah Bantuan sebesar 450 ribu rupiah sampai dengan 1 juta Akan dicairkan di bulan Oktober ini Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan agar teman-teman semua mendapatkan risiko yang berlimpah Dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan Langsung saja kita simak informasi selengkapnya Tempatkan rejeki tambahan dengan total 600 ribu rupiah Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa untuk like dan komen Sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan dengan total 600 ribu rupiah Bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini Alhamdulillah sekarang sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober 2021 Siap-siap bagi teman-teman para KPM PKH Untuk PKH tahap 4 termin pertama siap-siap segera dicairkan Kita mengingat di tahap-tahap sebelumnya Untuk pencairan PKH biasanya dimulai di minggu kedua ya Seperti sekarang untuk pencairan PKH ya Kita lihat di minggu kedua di tahap ketiga di bulan Juli kemarin Juga disalurkan di minggu kedua untuk PKHnya Jadi teman-teman siap-siap di minggu ini Mungkin teman-teman perlu diketahui untuk proses penyaluran PKH tahap keempat di bulan Oktober ini Yang pertama adalah Kementerian Sosial akan membuat SK pengesahan terlebih dahulu Kepada nama KPM PKH yang sudah valid datanya Dan siap secara update semua data-datanya Jadi data-datanya yang valid akan segera diupdate Kemudian SK tersebut akan dilakukan SPM atau surat perintah membayar kepada KPPN untuk kembali di proses Setelah itu KPPN akan menerbitkan SP2D untuk nama KPM yang masuk daftar pencairan di tahap yang pertama Begitu juga untuk SP2D selesai Maka pihak KPPN akan meneruskan kepada Bank Himbara Apabila SP2D-nya sudah selesai diproses Maka akan disalurkan dan diteruskan kepada Bank Himbara Lalu Bank Himbara akan mempersiapkan proses nama KPM dan meneruskan SP2D kepada para pendamping masing-masing Kemudian pihak pendamping akan mempunyai daftar nama-nama KPM yang masuk data bayar di termin pertama tahap keempat Jadi untuk teman-teman yang akan cair duluan adalah teman-teman yang sudah valid data-datanya Saya doakan kepada teman-teman semua yang menonton video ini data-datanya sudah valid dan sudah siap disairkan ya Untuk PKH tahap keempat termin pertama bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini ya Semoga SP2D-nya sudah jadi dan siap diproses kepada teman-teman semuanya Dan kami juga selalu mengingatkan kepada teman-teman semua para KPM PKH Untuk menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing ya untuk tahap yang pertama Tahap keempat termin pertama maksudnya di daerah teman-teman semuanya Untuk mengantisipasi agar para KPM PKH tidak kecewa ya apabila mengecek saldo di mesin ATM Karena masih kosong lebih baik teman-teman menunggu informasi dari pendamping masing-masing Karena apabila besok SP2D-nya sudah jadi untuk tahap 4 termin pertama Maka para KPM PKH jangan langsung mengecek ke ATM ya Bila besok sudah ada para KPM PKH juga jangan langsung mengecek Silahkan teman-teman cek terlebih dahulu apakah teman-teman masuk di pencairan PKH tahap keempat termin pertama Dan apabila teman-teman semua masuk di daftar data bayar SP2D PKH tahap 4 termin pertama Maka teman-teman semuanya bisa segera mengecek di mesin ATM secara berkala Siapa tahu saldonya sudah mulai masuk di minggu ini Mengingat saat ini masih dalam proses mekanisme untuk pencairan PKH tahap 4 termin pertama Dan kami doakan kepada teman-teman semuanya Semoga saja teman-teman semua yang menonton video ini masuk ke dalam data bayar untuk PKH tahap keempat termin pertama Saya doakan agar teman-teman semua masuk ke termin pertama agar cepat diproses pencairannya Dan informasi selanjutnya untuk program bantuan panganan tunai Jadi ada informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Mengatakan bahwa untuk BPNT PPKM di wilayah Papua akan segera disalur di 1 Oktober 2021 Kemudian untuk BPNT PPKM adalah BPNT validasi baru untuk 5,9 juta KPM Kemudian untuk BPNT PPKM di wilayah luar Papua Agar segera disalur di tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2021 Dan program sembako untuk reguler yang sebanyak 18,8 juta Agar disalur di tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2021 Jadi surat ini ditujukan kepada Direktur Hubungan Kelembagaan Kelembagaan Bank BNI, Bank BUMN, BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN Dan Bank BSI Untuk surat edaran ini agar disalurkan kepada para penerima Informasi tambahan untuk bantuan ekstra Rp 400.000 Yang di bulan kemarin diinformasikan akan cair di bulan September Kemungkinan besar akan dicairkan di bulan Oktober 2021 Jadi teman-teman para penerima BPNT akan mendapatkan double Jadi yang tadinya mendapatkan Rp 200.000 maka akan mendapatkan Rp 600.000 Di bulan Oktober 2021 Dan ada informasi penting juga di hari ini Telah diterbitkan surat perintah membayar oleh Kemendikbud Untuk bantuan siswa sekolah Yang besarannya bantuan senilai Rp 450.000 sampai dengan Rp 1 juta Jadi bagi teman-teman semua khususnya para KPM, PKH, dan BPNT Yang mempunyai anak sekolah Dan masuk ke dalam nominasi penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun 2021 Dan sudah melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 30 September 2021 Jadi bagi teman-teman yang mempunyai anak sekolah Bersiap-siap untuk mengecek secara berkala Untuk saldo bantuan program Indonesia Pintarnya sudah cair atau belum Teman-teman sudah bisa melakukan pengecekan secara berkala Terima kasih telah menonton!